bismillahirrahmanirrahim 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semuanya halo sahabat sound system indonesia kembali lagi di channel kami satria speaker nah pada kesempatan video sebelumnya kita sudah review nama-nama bagian spare parts speaker ya mulai dari teyok manit washer frame dan lain sebagainya nah ini kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas fungsional dari driver motor nah seperti yang kita ketahui sebuah load speaker bisa bekerja bagus dan optimal tentu saja didukung oleh sebuah driver motor apa itu driver motor driver motor adalah bagian kesatuan dari teyok, magnet, dan washer seperti ini ya teman-teman jadi kesatuan dari bagian ini namanya driver motor magnet non-linear dikatakan non-linear itu karena gerakannya bulat-balik kalau linear itu secara berangsur atau terus-menerus sebelum kita lanjut pembahasan selanjutnya ada sedikit cerita begini teman saya pernah mengalami kejadian punya speaker 10 in ya katakanlah itu coilnya 2 in maunya dia itu voice coilnya dibesarkan menjadi 3 in nah setelah jadi kok SPLnya gak bisa kencang masih yang malahan masih enak yang kecil kenapa bisa demikian nah itu kita mari kita bahas bersama-sama atau mungkin teman-teman pernah mengalami hal kejadian sama seperti itu nanti bisa tulis di kolom kementer selanjutnya ada juga teman saya mengalami ketika magnet ini lepas atau mungkin bagian washer ini lepas ketika dikembalikan atau dipasang kembali kemudian mas kok sepikir saya sekarang cenderung lebih sering terbakar ya sering bermasalah ya itu karena apa nah mari kita simak bersama-sama jangan kemana-mana tonton sampai selesai bagaimana fungsional driver magnet motor ini bisa bekerja ya oke baik pemeriksa seperti inilah Teyok dan washer yang secara umum fungsionalnya adalah sebagai pengunci dari ferit berikut ini bisa sebagai pengunci dan bisa juga sebagai penyimpan penyimpan dari energi fluk magnetik ini tanpa pengunci ini energi fluk magnetik ini tidak bisa menjadi optimal nanti kita bahas selanjutnya nah untuk jenis Teyok sendiri ada berbagai macam ya teman-teman seperti di sebelah saya ini ada jenis U ini Teyok yang jenis U jadi sebutannya Uyok ini juga U jenis U ini T tradisional ini washer untuk bahan Teyok dan washer ini sendiri terbuat paling umum adalah dari besi bisa dari besi tipe ST41 SS400 IC1018 nah besi tersebut adalah besi lunak besi lunak yang rendah karbon mas bukankah besi lunak atau yang rendah karbon itu sangat cepat korosi oh betul sekali untuk itu biasanya producen finishnya atau proses finishingnya ini menggunakan kuating yang berkualitas seperti anodiset elektroplating dan powder cutting jadi supaya tidak cepat korosi nah bagaimana ini sirsuitnya bisa bekerja disini saya sudah ada gambaran sedikit menggambar sedikit ya tentang proses magnetic sirsuit for loudspeaker ini bisa bekerja saya beri sedikit penjelasan ini kita sama-sama belajar oke disini ada ini magnetnya magnet ferit seperti ini saya dekatkan ini yoke bagian tengah ini yoke saya tulis disini yoke ini washer ini juga washernya terus bagaimana sirsuit ini bisa bekerja maka harus dilakukan proses magnetisasi atau magnetising mengisi sebuah daya pada sebuah magnet tersebut magnet ferit ini jadi seperti ini ini perumpaan perumpaannya feritnya masih kosong dan kita tes menggunakan magnetiser ini kutub plus ini kutub min dengan gaya magnetnya bersifat aksial aksial itu kesini ya jadi begini ketika proses magnetising berlangsung degrek seperti itu maka terbentuklah sebuah kutub ya jadi seperti ini terbentuk sebuah kutub NS NS seperti itu jika saya gambarkan magnetik linnya itu seperti ini ini magnetik lin ya arah fluk magnetnya seperti ini dia lurus tegak lurus arah magnetiknya linnya seperti ini lantas dimana energi paling terbesar fluk magnet ini berada fluk energi magnet ini berada paling besar adalah pada celah ini itu dikarenakan perubahan gaya radial pada Woser dan Theop arah ini menentukan arah radial jadi fluk magnetnya sekarang berubah menjadi begini radial atau ke dalam sementara yang yang veritnya itu menjadi NS tapi dengan jenis aksial jadi yang N tetap ke S seperti ini yang jika ini dikita amati arusnya adalah berputar seperti ini ini ditarik secara aksial lurus ya ini secara otomatis oh maaf ini berarti kebalik ini arahnya yang S menuju ke nah seperti ini kebalik ini maaf sorry ya mohon maaf tadi gagal kepaham kurang konsentrasi tentang arah fluknya ini yang benar S terhadap N nah dimana kutub magnet yang terbesar fluk magnet terbesarnya adalah bagian celah bagian gap magnetnya ini celahnya antara washer dan teok ini energi terbesarnya disini dan kalau kita amati lebih detail kembali karena ini arahnya dia radial ya ada mempunyai kecenderungan washer itu cenderung ke arah S cenderung S ya energinya cenderung S sementara untuk teok ini cenderung biru biru ini S seperti ini sementara yang kita ketahui antara N dan S itu jika saling berdekatan dia akan saling tarik menarik jadi bukan tolak menolak antara N dan S ini kalau berdekatan dia akan tarik menarik nah sekarang bisa disimpulkan kenapa magnet itu jika saat lepas itu posisi senternya sangat susah sekali jadi seperti ini berarti ini yang tengah ini S yang pinggir ini N itu langsung menarik begitu ini kita senterkan langsung dia sangat susah sekali tarik menarik seperti itu nah sekarang jadi kesimpulannya fungsi Teog dan Wasser ini juga bisa diartikan sebagai perubah sifat aksial menjadi radial jadi arahnya flukmanetnya sekarang menjadi ke sini ke tengah bagian terkuatnya adalah bagian tengah ini ini energi tertingginya di sini sementara semakin sempit bagian celah ini semakin besar energinya semakin ini semakin lebar energinya juga akan berkurang pembahasan selanjutnya kenapa manit yang lepas energinya bisa rusak saya sudah ada sedikit gambar semisal yang lepas ini adalah bagian washer bagaimana kok bisa rusak begini penjelasannya jadi di saat washer ini lepas energi dari fluk magnetik akan berpindah menjadi radial bagian sudut ini yang bermula dari aksial ini lurus ya kemudian dia akan berbelok kecenderungan terhadap arah radial kehilangan tersebut bisa dikatakan sebagai demagnetizer secara mandiri dalam artian sifat magnetnya ini akan berubah ketika suatu sirsuit ini kehilangan atau tidak terpasang namanya demagnetizer saya tuliskan disini demagnetizer nah sekarang sudutnya sudah mulai berbelok karena ini sudutnya berbelok menjadi ini kan ditarik menjadi radial radial itu ke dalam kecenderungan terhadap sifat field magnetnya menjadi seperti ini miring sementara untuk masing-masing magnet berbeda kondisi yang paling signifikan atau yang paling parah itu terjadi untuk jenis magnet aloniko itu kehilangan atau kerusakan field magnetnya 40% sementara keramik ferit itu hanya 10% dan yang paling minimum adalah jenis neodium itu kalau kerusakannya ada di maksud saya washernya lepas dia energinya lepasnya hanya 8% aloniko 40% ferit adalah 10% terus bagaimana jika yang lepas itu bagian teok sama karena teok bagian tengahnya ini terlepas dia kecenderungan untuk menjadi sifat radialnya juga muncul karena seharusnya ini kan arahnya aksial ke sini ini ada berbilok kecenderungan menjadi aksial berbiloknya adalah di arah di sini seperti ini sementara kondisi jika suatu driver motor tanpa teok itu kerusakannya paling parah juga pada aloniko aloniko bisa kehilangan energi 50% keramik 15% dan neodium super jadi semua driver motor kalau suatu washer dan teok yang lepas itu ada pengurangan energi terus bagaimana jika lepas semuanya atau ferit dan teok maaf atau washer dan teok yang terlepas semua maka dia akan berubah menjadi sifatnya radial field magnetnya sekarang menjadi radial jadi ini terlepas semua sekarang field magnetnya menjadi seperti ini sudutnya menjadi ke dalam sementara kebutuhan loudspeaker itu adalah aksial mas bagaimana jika ini langsung dipasang ya kalau dipasang nanti energinya berubah atau ada penurunan karena yang dimaksud dari khisut ini adalah mulai dari aksial menjadi radial ini tidak bisa menjadi aksial kembali untuk menjadi aksial kembali secara penuh dia harus ada namanya magnetizer harus di chest magnetizing jika kondisi ini dipasang tanpa melakukan proses magnetisasi atau magnetizer maka teman-teman siap-siap saja kehilangan untuk energinya untuk alterniko tanpa magnetizer nanti energi yang hilang adalah 50% sementara untuk ferit itu 25% dan neodium adalah 15% mungkin kalau dari segi suara mungkin tidak begitu berpengaruh tidak kelihatan untuk jenis neo dan ferit ini tapi untuk alniko sangat terasa alasannya begitu cepat untuk pik kalau jenis magnet alniko ini sementara untuk ferit secara umum tidak terasa hampir tidak bisa terdengar maksud saya nanti kelihatan dikala speaker speaker yang tanpa yang kerusahaannya teyok danau yang lepas tanpa di cas itu jika disandingkan dengan speaker yang lain dia akan sering bermasalah semisal entah itu kebakar atau putus dan lain sebagainya yang jelas dengan yang speaker aslinya itu sangat sangat berbeda usianya nah seperti itu oh ya mas kalau saya beli magnet yang sifatnya aksial nah seperti ini ini kan yang aksial tadi ya saya ada ferit magnet yang sifatnya sudah aksial ini apakah bisa dipasang kembali apakah masih bisa digunakan ya bagaimana bisa karena saat ini memasang washer atau komponen yang lainnya dia akan berubah kan ini aksial tapi begitu washer ini terpasang besi washer ini terpasang dia akan menarik kembali menjadi arah radial begitu pun jika teyoknya dipasang seperti ini jadi walaupun bisa terpasang tapi energinya nanti tidak bisa 100% nah caranya bagaimana biar 100% caranya harus dengan magnetizer jadi walaupun ini magnetnya dari bekas katakanlah ya mau apapun istilahnya magnetnya dari apapun yang penting setelah pemasangan adalah proses magnetizing ini nanti biar energinya bisa penuh menjadi 100% jika tanpa proses magnetizing ini maka energinya tidak bisa full nah inilah yang mengakibatkan kebakar atau modif-modif dari teman-teman tidak menjadi lebih optimal permasalahannya ada di magnetizer oke sekian dari kami bila ada kata yang kurang berkenan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya ya dan terima kasih sudah menyaksikan jangan lupa kasih like dan komentar ya atur sukun wassalamualaikum warahmatullahi barakatuh warahmatullahi warahmatullahi